Ya baik kita akan mulai dengan materi konsep pemilihan moda. Yang pertama itu adalah pengertian dari pemilihan moda, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda. Yang ketiga keterkaitan pemilihan moda dengan model empat tahap lainnya. Kemudian yang keempat proses pembuatan model. Dan yang terakhir adalah metode kumpulan data. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan yang ke-13 ya. Lebih detail terkait dengan model binomial logit. Jadi model pemilihan moda ini merupakan bagian dari model empat tahap. Jadi anda ingat ya model empat tahap itu ada yang pertama adalah pemodelan bangkitan perjalanan atau trip generation. Kemudian adalah model distribusi perjalanan atau trip distribution. Selanjutnya ini sekarang kita memasuki tahap ketiga yaitu pemilihan moda. Pemilihan moda ini sering juga disebut mode split, sering juga disebut mode choice. Jadi tujuan dari pemilihan moda ini merupakan tahapan untuk memperkirakan persentase pemilihan moda transportasi yang berkompetisi. Nah kita sudah mempelajari bangkitan perjalanan satu zona misalnya ada seribu perjalanan. Nah dari seribu perjalanan ini dia bergeraknya ke zona mana kita sudah pelajari di distribusi perjalanan. Dengan model gravitasi dan sebagainya. Berapa yang ke zona 1, berapa yang ke zona 2, T11, T12, T13 dan seterusnya. Kemudian T11, T12, pergerakan antara zona ini, kemudian moda yang digunakan apa. Nah itu yang akan kita pelajari. Dalam pemodelan pemilihan moda ini kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya orang memilih moda. Misalnya antara moda angkutan umum dan penggunaan kendaraan pribadi. Sebagai satu contoh, pemilihan moda transportasi dari kota Denpasar ke Bukit Jimbaran. Jadi karena itu sudah telayani oleh bus Transerbagita. Nah sekarang kita mencoba memodelkan. Bagaimana pemilihan moda antara penggunaan kendaraan pribadi dan penggunaan Transerbagita dari Denpasar ke Bukit Jimbaran atau sebaliknya. Sebelum kita memodelkan, tentu kita identifikasi secara logika, kemudian teoritis, variable-variable apa yang akan mempengaruhi orang untuk memilih suatu moda. Nah ini bisa Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri ya, ketika Anda misalnya dari Denpasar mau ke Bukit Jimbaran, moda apa yang Anda pergunakan? Naik sepeda motor? Naik mobil? Ataukah naik angkutan umum Transerbagita? Kira-kira apa penyebabnya? Nah itulah yang menjadi variable. Variable yang menentukan model pemilihan moda. Jadi demikian juga ya orang dari Denpasar ke Jawa misalnya. Ada bisa lewat udara, ada bisa lewat darat misalnya. Jadi lewat darat misalnya menggunakan bus, akab, lagu udara, dan pesat udara. Kemudian kenapa pasti ada juga orang yang lewat udara dan lewat darat? Apa alasan mereka? Tentu di sana ada alasan-alasan sosial ekonomi, biaya, waktu, dan sebagainya. Jadi itulah semua variable-variable itu yang mempengaruhi pemilihan moda. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwa ketika kita memodalkan pemilihan moda, kita identifikasi terlebih dahulu variable-variable apa yang mempengaruhi orang menggunakan suatu moda. Nah, nanti ini juga akan menjadi sebuah topik-topik yang menarik untuk melakukan penelitian. Jadi pemilihan moda, misalnya sekarang ada Transmetro Dewata, pemilihan moda antara kendaraan pribadi dengan Transmetro Dewata, pemilihan moda antara kendaraan pribadi dengan angkutan sewa khusus, angkutan online dengan ojek online, dan sebagainya. Nah, jadi ini kasus-kasus menarik untuk pemilihan moda. Beberapa studi yang sudah ada ya, TA-TA mahasiswa, sudah ada beberapa yang mengambil misalnya pada saat melakukan studi kelayakan pembangunan kereta api ya. Kereta api, lintas, gili manuk, dan pasar. Nah, di sana ada pemilihan moda. Jadi itu menggunakan juga logik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan moda, yang pertama angkutan umum ini menggunakan ruang jauh lebih efisien dari angkutan pribadi. Di mana misalnya angkutan umum dengan kapasitas 25 seat atau tempat duduk, itu akan bisa menghilangkan kurang lebih 25 kendaraan di jalan. Jadi apabila dua bus misalnya dengan 50 tempat duduk, berarti kurang lebih bisa menghilangkan 50 kendaraan di jalan. Ya, itu kasarnya seperti. Jadi semakin banyak orang menggunakan angkutan umum, hal ini juga menguntungkan kendaraan pribadi, karena dengan orang beralih ke angkutan umum, berarti beban lalu lintas juga berkurang. Lalu lintas juga menjadi lebih lancar. Pemodalan pemilihan moda ini sangat peka terhadap variable yang mempengaruhi, seperti misalnya variable-variable seperti tadi ya biaya, kemudian waktu tempuh, kenyamanan, keamanan, dan sebagainya. Nah secara teoritis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan moda. Yang pertama ciri atau karakteristik ya, pengguna jalan. Pemilikan kendaraan pribadi, jadi orang yang memiliki kendaraan pribadi, cenderung akan menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan angkutan umum. Kepemilikan sim, jadi orang yang belum memiliki sim, mungkin belum menggunakan kendaraan pribadi. Struktur rumah tangga juga mempengaruhi, jadi jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah tangga. Kemudian pendapatan, ini akan sangat mempengaruhi juga pemilihan moda, di mana orang yang satu rumah tangga yang pendapatannya tinggi, kecenderungannya akan lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian ada juga faktor-faktor lain misalnya, jadi keperluan untuk multi-purpose ya, arti menuju ke tempat tujuan yang banyak. Misalnya sekaligus orang tua menuju ke tempat kerja, sekaligus mengantar anak ke sekolah, yang tidak dilewati angkutan umum, yang mau tidak mau akan menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian faktor yang lainnya adalah ciri pergerakan, tujuan pergerakan, waktu terjadinya pergerakan, kemudian juga jarak perjalanan. Di mana angkutan umum ini cenderung dia akan kompetitif untuk jarak yang sedang ya, untuk angkutan bus, sedangkan kereta api untuk angkutan jarak jauh, termasuk juga pesawat udara, jadi untuk angkutan jarak jauh. Kalau angkutan umum itu jarak pelayanannya relatif dekat, dia akan agak sulit berkompetisi dengan kendaraan pribadi. Misalnya pelayanan angkutan umum dari Kerenang ke Gajah Mada misalnya, jadi jaraknya dekat sekali ya, tidak sampai 10 km. Jadi orang masih lebih lelewasan menggunakan sepeda motor daripada angkutan umum. Tetapi begitu dari Denpasar ke Bukit Jimbaran, yang jaraknya cukup jauh, orang mulai berpikir, apakah naik angkutan Transerbagita atau kendaraan pribadi. Nah selain jarak perjalanan, ada juga waktu ya, naik angkutan umum, masalahnya waktu tempuhnya. Jadi waktu tunggunya yang cukup lama, menunggu sampai 1-2 jam, tidak ada angkutan umum. Sehingga ini menyebabkan orang tidak mau menggunakan angkutan umum. selanjutnya adalah ciri fasilitas moda transportasi, jadi yang nanti kita akan analisis dalam model pemilihan moda ini, di angkutan umum dan kendaraan lainnya itu berkompetisinya dari aspek apanya. Apakah dari aspek waktu perjalanannya, apakah dari aspek biaya transportasi, ketersediaan ruang dan tarif parkir. Jadi salah satu strategi misalnya, seperti yang dilakukan di Jakarta, supaya masyarakat kota Jakarta mau berpindah ke Transjakarta. Jadi dengan menerapkan tarif parkir yang mahal untuk parkir badan jalannya. Jadi sampai bahkan untuk sepeda motor 5.000 ya. 5.000 ditambah tarif parkir progresif. Jadi meningkat setiap jamnya. Kemudian juga untuk mobil 10.000 rupiah yang meningkat juga progresif setiap jamnya. Sehingga menyebabkan orang menjadi berpikir apakah naik Transjakarta ataukah kendaraan pribadi. Nah ini juga antara lain strategi yang perlu diterapkan supaya angkutan umum bisa lebih berkompetisi dengan kendaraan pribadi. Karakteristik atau ciri lainnya adalah sekarakteri kota atau zona. Jadi masing-masing kota itu tentu akan berbeda karakteristiknya. Misalnya kita adalah merupakan sebuah provinsi dalam satu pulau. Tentu berbeda dengan di Pelu Jawa. Yang ada beberapa provinsi dalam satu pulau. Sehingga pergerakan lintas provinsi ini yang intensif yang memerlukan pelayanan angkutan umum masal yang seperti kereta api misalnya. Nah tetapi karena Bali ini merupakan provinsi di satu pulau tentu kebutuhan kereta apinya tidak seperti di Pelu Jawa. Kemudian urutan dari empat tahap pemodelan. Jadi urutan ini bisa berbeda-beda tergantung dari kebutuhan analisis atau model yang akan dibuat. Misalnya ada empat jenis ya secara umum. Yang jenis pertama G ini adalah trip generation ya generation atau bangkitan pergerakan sedangkan MS itu mode split atau pemilihan moda. Jadi pemilihan moda ini sering disebut mode split sering disebut juga mode choice ya. Kemudian ada D itu adalah distribution trip distribution distribusi perjalanan kemudian A itu adalah assignment ya trip assignment atau pemilihan rute. Nah pada model jenis pertama itu pada tahap awal pemodelan trip generation bangkitan perjalanan dan mode split pemilihan moda dilakukan bersama-sama. Jadi satu model sekaligus untuk memodelkan bangkitan dan pemilihan moda. Setelah itu dilanjutkan dengan pemodelan distribusi kemudian pemodelan assignment. Pada model jenis kedua itu satu model ya satu tahap hanya satu model saja. Dimulai dengan generation dulu dilanjutkan ke model mode split kemudian distribusi kemudian assignment. Pada model jenis ketiga itu yang dimulai dengan generation saja dulu dilanjutkan dengan kombinasi model distribusi dan pemilihan moda kebaru kemudian dilanjutkan dengan assignment. Nah model yang terakhir ini yang pada umumnya dilakukan ya untuk membuat ponek pemodelan suatu wilayah level pergerakan antar sonar. Dimulai dengan seperti yang urutan perkuliahan yang kita laksanakan sekarang dimulai dengan generation dulu dilanjutkan dengan distribution dilanjutkan dengan mode split baru kemudian assignment. Nah penjelasan untuk setiap model ini adalah sebagai berikut. nambunil jenis 1 jadi seperti tadi ya dilakukan bersamaan dengan bangkitan perjalanan pemilihan modanya. Setiap moda itu kemudian dianalisis secara terpisah jadi misalnya yang ditinjau adalah penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan umum ini ditinjau secara terpisah. Variable-variable yang diperhitungkan umumnya adalah variable sosial ekonomi seperti tadi pendapatan struktur rumah tangga dan sebagainya yang kira-kira mempengaruhi pemilihan moda. Kemudian variable atau parameter yang digunakan itu berbeda antara bangkitan ini maksudnya produksi antara produksi dan tarikan perjalanan dan untuk setiap moda transportasi jadi variable yang berbeda. Kemudian pertanyaan pada model ini adalah berapakah jumlah bangkitan pergerakan dengan angkutan umum dan berapa dengan angkutan atau kendaraan pribadi. Jadi sekaligus menanyakan bangkitannya sekaligus menanyakan modanya. Metode yang dipakai umumnya adalah model regresi linear. Berikutnya adalah model jenis kedua jadi pembelian moda dilakukan setelah bangkitan perjalanan tapi sebelum distribusi. Variable umumnya adalah karakteristik rumah tangga atau individu. Jadi anda ingat ketika kita membahas tingkatan model itu adalah model nanti tingkatan individu dan tingkatan sona. Tingkatan individu itu maksudnya adalah level rumah tangga kemudian tingkatan agregat itu adalah level sonanya. Jadi ada level individu level agregat level individunya rumah tangga level agregat sona. Daya tarik sona tidak mempunyai efek berarti terhadap pemilihan moda. Jadi kenapa? Karena ini pemodelan pemilihan moda dilakukan sebelum distribusi sehingga dia tarik sona tidak mempengaruhi. Demikian juga kebijakan angkutan umum parkir karakteristik sona tujuan juga tidak mempengaruhi pemilihan moda karena kita belum tahu orang itu bergerak ke sona mana dan bagaimana karakteristik angkutan umum parkirnya di sona tersebut. Kemudian metode yang digunakan adalah kurva diversi. Jadi kurva ini merupakan grafik misalnya grafik hubungan antara persentase pemakaian kendaraan umum dan kepemilikan kendaraan per rumah tangga. Jadi ini kita merupakan model empiris kita cari data di lapangan misalnya untuk di setiap rumah tangga kita sebarkan survei questionnaire ditanyakan berapa pemilikan kendaraannya kemudian apakah ada menggunakan angkutan umum dari sejumlah responden baru kita membuat grafiknya itulah yang dimaksud kurva diversi kemudian model jenis ketiga jadi ini kombinasi pemilihan moda dengan model gravitasi dimana proses strip distribution dan mode twist itu dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan rumus kombinasi antara model distribusi grafiti model dengan model pemilihan moda nah ini penjelasan dari remusan tadi selanjutnya adalah model jenis keempat nah ini umumnya digunakan model agregat pada agregasi data untuk level sona misalnya kita mengkaji pola perjalanan di kota dan pasar yang kita bagi misalnya menjadi 43 sona akan ada 33 desa kelurahan sehingga inilah yang kemudian kita modelkan di tingkat sona selanjutnya pemilihan moda dilakukan itu setelah trip distribution karakteristik sona tujuan perubahan kebijakan angkutan umum dan parkir itu akhirnya mempengaruhi pemilihan moda jadi karena ini pemodelannya setelah distribusi perjalan kemudian menggunakan nisbah atau rasio ataupun selisih hambatan antara dua moda yang bersaing metode yang umumnya digunakan adalah metode regresi kurva diversi model logit nah ini yang akan kita lebih dalami jadi pemodelan dengan model binomial logit secara memposes pembuatan model pemilihan moda dimulai dengan pengkupulan data kemudian penyusunan model nah dalam penyusunan model yang dimaksud model misalnya y sama dengan a plus bx jadi itulah model kemudian untuk mendapatkan nilai parameter model a dan b nya kita kalibrasi jadi misalnya dari hasil kalibrasi ketemu y sama dengan 2 ditambah 0,5x yaitu namanya model yang sudah di kalibrasi setelah di kalibrasi kita lakukan validasi membandingkan output dari model dengan hasil observasi lapangan itu merupakan model hasil validasi model kemudian selanjutnya setelah model itu valid baru kemudian dilakukan peramalan pemilihan modanya pengumpulan data pemilihan moda itu ada dua level tergantung dengan level pemodelan yang akan kita lakukan yang model agregat jika datanya berbasis zona model disaggregat jika datanya berbasis rumah tangga atau individu metode pengumpulan data ada dua refill preference method sering disebut metode RP dan stated prevent method sering disebut metode SP kapan dipergunakan jadi refill metode RP ini apabila moda maupun rute ditinjau sudah beroperasi jadi misalnya ketika kita memodelkan pemilihan moda penggunaan kendaraan pribadi dan transar bagita lintas dari kota dan pasar menuju ke bukit jimbaran itu menggunakan model RP tetapi kalau moda maupun rutenya itu yang ditinjau belum beroperasi misalnya baru direncanakan jadi akan ada layanan tambahan transfer bagita baru berarti kita menggunakan metode pengumpulan data stated preference method nah perbedaan antara fill dan stated ini pada refill preference method ini ini sudah ada angkutannya jadi kita tinggal menanyakan apakah responden itu menggunakan moda apa yang digunakan beserta alasannya sedangkan pada stated preference method ini di questionnaire yang kita tanyakan pengandaian jadi apabila pada lintasan ini dilayani oleh angkutan trans serbagita yang sebutnya trans metro dewata apakah anda akan menggunakannya jadi itu merupakan setitip pengandaian jadi itu secara umum konsep model pemilihan moda kita akan lanjutkan dengan berikutnya materi bagaimana memodelkan ya jadi disini kita akan mengulas model binomial logit binomial logit ini ada dua jadi model logit ini secara umum ada dua jenis multinomial logit dan binomial logit binomial itu bi berarti ada dua variabelnya itu ada dua misalnya ada dua angkutan yang berkompetisi berarti kita menggunakan binomial logit ketika ada lebih dari dua angkutan yang berkompetisi misalnya ada api ada bus ada kendaraan pribadi kita menggunakan multinomial logit logit jadi beberapa tugas akhir sudah menggunakan model multinomial logit sekarang kita bahas yang sederhana saja dulu dengan model binomial logit secara umum model binomial logit ini ada dua jenis binomial lojit selisih dan binomial lojit nisbah atau rasio jadi sesuai dengan namanya nanti kalau binomial lojit selisih berarti yang kita tinjau adalah selisih biaya antara dua moda yang berkompetisi binomial lojit nisbah rasio yang kita tinjau adalah rasio antara dua moda yang berkompetisi model binomial lojit selisih jadi asumsinya dimana disini set adalah fungsi biaya gabungan set i sama alfa i ditambah beta kali ci dimana ci d ini adalah biaya gabungan tiap moda pi adalah proporsi pemakaian moda i untuk pergerakan dari i ke d sehingga berdasarkan definisi ini rumusannya adalah seperti ini jadi rumusan umum dari binomial logit selisih adalah p1 p1 sama dengan e pangkat min alfa 1 ditambah beta kali ci dibagi e pangkat min alpha 1 ditambah beta kali ci ditambah e pangkat min alpha 1 ditambah b kali ci selanjutnya bila diasumsikan disini adalah alpha sama dengan alpha 2 dikurangi alpha 1 maka p1 ini adalah 1 per 1 plus e pangkat min alpha ditambah beta kali c2 dikurangi c1 jadi inilah merupakan rumusan umum dari model binomial logit selisih p1 ini adalah probabilitas atau persentase pemilihan moda 1 jadi sama dengan 1 per 1 ditambah e pangkat e dikalikan alpha ditambah beta dikali c2 2 ini adalah biaya untuk moda kedua dikurangi c1 biaya untuk moda ke 1 jadi c-nya ini bisa biaya bisa waktu tempuh sesuai dengan data yang dikumpulkan yang jelas dari aspek apa angkutan itu berkompetisi yang Anda tinjau apakah aspek biayanya apakah jaraknya apakah waktu tempuhnya dengan mengasumsikan delta c ini adalah c2 dikurangi c1 maka kemudian kita mencoba untuk mentransformasikan ini merupakan model yang non-linear model non-linear ini kita coba transformasikan untuk dengan transformasi logaritmik supaya menjadi linear untuk apa kita mentransformasikan adalah untuk mencari besaran nilai alpha dan beta jadi di dalam proses pemilihan moda inilah namanya modelnya model yang belum dikalibrasi setelah ini dikalibrasi baru kita mendapatkan nilai alpha dan beta jadi setelah nilai alpha dan beta kita peroleh itu namanya model yang sudah terkalibrasi untuk mengkalibrasi model non-linear ini kita menggunakan transformasi logaritmik jadi ini teknisnya seperti ini jadi kita hanya memindahkan jadi P1 dikali silang P1 dikali 1 plus E pangkat min alpha plus beta kali delta C sama dengan 1 kemudian selanjutnya kita hilangkan tanda kurung sehingga P1 pangkat E pangkat ini sama dengan 1 demikian seterusnya sehingga kemudian yang kita keluarkan E pangkat min alpha min beta delta C sama dengan 1 min P1 per P1 selanjutnya 1 min P1 per P1 ini tinggal dibalik saja sambungan E pangkat min alpha min beta delta C kenapa kita balik ini karena kita ingin mencoba mendapatkan model linear dalam dalam bentuk Y sama dengan A plus B X kemudian untuk menghilangkan eksponensial di sini maka kita logkan jadi log E 1 dikalikan 1 min P1 per P1 sama dengan min alpha min beta kali delta C nah setelah terbentuknya ini log E 1 min P1 per P1 ini merupakan Y kemudian karena ini log daripada eksponensial itu akan hilang eksponensialnya sehingga menjadi min alpha min beta kali delta C nah inilah kemudian membentuk rumusan Y sama dengan A plus B X jadi Y nya ini adalah log E 1 min P1 per P1 A nya ini adalah min alpha B nya ini adalah min beta atau sebaliknya alpha sama dengan min A beta sama dengan min B delta C ini merupakan X nya bagaimana kemudian caranya mencari nilai parameter A dan B itu yang sebentar akan kita pelajari lebih lanjut jadi ini log E normal itu sama dengan length nanti kalau Anda mencarinya dengan kalkulator Anda bisa mencari length nya yang kedua adalah binomial logit nisbah jadi nisbah ini maksudnya ratio jadi rumusannya seperti ini P1 jadi probabilitas atau proporsi pembelian moda 1 sama dengan 1 per 1 plus alpha kali C1 per C2 pangkat beta nah sama prosesnya seperti tadi kita lakukan transformasi logaritmik jadi ini persis sama seperti tadi cuman karena modelnya bukan model eksponensial sehingga beda ini bukan length ini log nah selanjutnya kembali sama seperti tadi sampai akhirnya 1 min P1 per P1 sama dengan alpha kali C1 per C2 pangkat beta kemudian ini dilokkan sehingga menjadi untuk transformasi menjadi YA plus BX ini dilokkan log 1 min P1 per P1 sama dengan jadi kalau ini kali ini menjadi tambah kalau dilokkan log alpha ditambah kalau dia bagi karena dia pangkat ditambah beta kali jadi kalau pangkat menjadi kali kalau kali menjadi tambah jadi log alpha ditambah beta dikali log C1 per C2 sehingga sudah membentuk rumusan Y sama dengan A plus BX X X-nya ini adalah log 1 min P1 per P1 kemudian A-nya adalah log alpha B-nya adalah beta X-nya adalah log C1 per C2 jadi kira-kira seperti itu bagaimana kemudian mencari nilai A dan B-nya kalau menggunakan Excel ini mudah Anda bisa menggunakan regresi linear tetapi kalau Anda menghitung secara manual maka Anda menggunakan rumusan ini jadi menghitung nilai B sama dengan N N ini adalah jumlah datanya kali sigma X-I kali Y-I X-I ini apa kita lihat di sini inilah X-I log C1 per C2 kemudian Y-I ini apa Y-I ini log 1 min P1 per P1 dikurangi sigma X-I dikalikan sigma Y-I dibagi N sigma nah ini beda dalam kurung X-I kuadra dikurangi sigma X-I kuadrat jadi ini beda antara sigma dalam kurung X-I kuadrat dengan dalam kurung sigma X-I baru dikuadratkan kemudian A-nya adalah Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata jadi sehingga nilai alpha dan beta sudah bisa kita dapatkan dalam rangka melakukan kalibrasi model logit yang kita buat jadi kira-kira seperti itu ya prosesnya kemudian kita langsung kepada contoh soal jadi contoh soal ini diketahui ada dua moda transportasi yang berkompetisi yaitu bus dan kereta api dimana asal tujuan dari bus dan kereta api ini asalnya ini dari zona A-B-C-D-E ada A-B-C-D empat zona ya jadi zona asalnya ini ada empat A-B-C-D zona tujuannya itu ada tiga U-V dan W kemudian kita membuat daftar asal tujuan perjalanan karena ada A-nya itu ada pergerakan A-U kemudian ada A-V ada A-W sehingga ini kita daftarkan A-U B-U C-U D-U kemudian A-V B-V C-V D-V dan seterusnya kemudian dari A ke U biaya menggunakan bus C-B ini 102 biaya kereta api C-K nya 99 persentase menggunakan bus nya 82% persentase kereta api 18% jadi itu datanya untuk setiap asal tujuan jadi disini ada 4 asal 3 tujuan 4 kali 3 12 berarti disini ada 12 data jadi N besar tadi ada 12 nah selanjutnya di pertanyaannya tentukan model pembelian moda bus nah yang disini diminta adalah pembelian moda bus dalam rumus tadi kan P1 sama dengan kita ganti menjadi PB 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 sama dengan jadi PB dengan PK PB PB dan P kereta api kemudian biayanya juga kita pakai notasi misalnya CK biaya kereta api CB biaya bus gambar grafik hubungan PB dan CK min CB biaya kereta api dikurangi biaya bus jadi itu kira-kira soal yang perlu anda kerjakan jadi saya juga sudah memberikan jawabannya jadi ini saya ambilkan kira-kira penyelesaian soal tadi kita membuat tabel seperti ini dulu mengurutkan nomor 1 sampai nomor 12 cari XI cari YI XI XI cari XI kuadrat kemudian selanjutnya hasilnya ini saya ambilkan kalau anda sudah punya bukunya of your timeline ini saya belum sempat scan ini sehingga saya tadi foto saja kira-kira jawabannya seperti ini untuk model binomial logit selisih silahkan anda cari ini saja ikuti seperti ini sudah ada jawabannya termasuk juga grafik yang diharapkan jadi grafiknya nanti seperti ini nah inilah yang disebut model yang dicari nah istilahnya boleh saja anda menggunakan istilah apa tadi boleh anda menggunakan P bus ini menggunakan P jalan raya di soalnya bukunya Pak Ufiartamin C jalan baja dan C jalan raya jadi ini C JB C J R maksudnya C JB ini jalan baja maksudnya kereta api C J R ini jalan raya maksudnya bus jadi anda boleh saja menggunakan ganti C JB ini dengan C K C J R ini ganti dengan C B jadi C K min C B P J R ini anda ganti dengan P bus jadi tidak tidak ada seperti ini jadi P bus sama dengan 1 per 1 plus E pangkat ini K dikurangi C B inilah model yang ditanyakan tadi ini jawabannya ini model yang sudah dikalibrasi yang sudah berisi nilai alpha dan beta nya selanjutnya anda untuk jawaban yang nomor 2 anda disuruh membuat grafik hubungan antara C K min C B dengan P bus nya jadi inilah grafiknya seperti ini sehingga dari grafik ini apa yang kita bisa lakukan kalau selisih antara biaya bus dan kereta api itu 0 maka yang menggunakan bus itu 85% jadi menggunakan kereta api menggunakan bus itu biayanya sama maka lebih banyak orang menggunakan bus jadi kira-kira ini makna dari grafik ini bagaimana kalau biaya bus nya itu lebih besar daripada biaya kereta api nya jadi ini juga anda bisa melihat disini jadi biaya bus dikurangi biaya kereta api misalnya hasilnya 10 ketika hasilnya 10 maka kita tarik ke atas ketemunya disini 0,9 atau 90 50% demikian seterusnya ini CJB ini adalah kereta api CK berarti dikurangi CB ketika apa yang bisa kita lihat ketika biaya kereta api nya lebih mahal maka persentase menggunakan bus nya menjadi lebih besar jadi itu jawaban dari soal di atas kemudian anda bisa coba juga selesaikan dengan binomial logit nisbah binomial logit nisbah ini jawabannya juga sudah ada disini sama seperti yang di atas tadi jadi silakan nanti lebih banyak yang anda latih di rumah coba dilihat jawabannya dicari jawabannya sesuai yang ada jadi nanti bedakan log untuk yang binomial logit selisih ini log biasa log 10 sedangkan yang untuk binomial logit selisih tadi itu menggunakan log normal atau len karena ini adalah fungsi eksponensial jadi demikian pertemuan kita hari ini sebelum saya tutup barangkali mungkin ada hal yang ingin ditanyakan saya ingatkan pada adik-adik mahasiswa jangan lupa absen ya karena jangan sampai nanti anda tidak diizinkan ikut ujian gara-gara absennya kurang jadi ingat untuk absen hari ini pertemuan ke 13 jadi minggu depan kita lakukan pertemuan ke 14 sesuai jadwal kuliah pertemuan ke 15 kita lakukan hari jumat lagi nanti saya akan share materi via WA Group sebelum saya tutup apakah kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan di pah manufacti matat cukrat kata per kata yang disik